Selamat malam Pemirsa, kembali saya Hera menemani Anda malam hari ini dalam Herbal Tengah Malam. Ya dan malam hari ini Pemirsa kita akan membuat ramuan penawar sakit hati dan seperti biasa saya akan ditemani seorang tamu yang pasti Anda sudah kenal. Siapa dia? Amor. Selamat datang Amor. Terima kasih. Apa kabar, Hera? Baik, baik. Hari ini kita akan membuat ramuan penawar sakit hati. Sakit hati? Iya. Tahu aja kalau saya lagi sakit hati. Jelas saya tahu, saya akan beramal. Baik dan mungkin Anda juga kaget ada rumput-rumput liar di sini ya. Tapi ini sangat penting Pemirsa ya. Seperti ini contohnya. Mungkin kalau Anda tidak tahu, Anda akan mencabutnya dan membuang. Tetapi ini adalah rumput yang sangat penting. Oh gitu? Padahal saya sering banget ketemu di depan rumah. Oh iya. Harus dilihat ini daunnya mengkilat ya. Kemudian juga ada, ini yang kita temukan di makam-makam banyak sekali. Ini juga penting. Dan satu lagi yaitu daun pandan berduri. Dan harus berduri? Harus berduri, karena itu memberi alasan bahwa dia sudah sangat matang dan menyakitkan. Oke. Oke, Anda bantu saya untuk memotong-motong daunnya ya. Oke, seberapa besar ini yang dibuangkan? Biasa saja, tapi yang penting nanti enak untuk ditumbuk. Dan selalu mendengar, untuk Anda yang mungkin tidak suka dengan bau-bau herbal atau daun, Anda bisa mencampurnya dengan tomat. Ya, pemirsa mungkin juga tidak suka dengan tomat, Anda bisa mengganti dengan jeruk. Oh, jadi ini terserah ya? Mungkin kita pilih tomat saja yang warnanya sangat menarik. Kita tumbuk. Dan ini penumbuknya dari gading gajah. Nah, ketika ditumbuk, nanti serpihan-serpihan itu juga tidak disatu dengan ramuan kita malam tadi. Oh, jadi bagian dari ramuan gitu ya? Bagian dari ramuan, silakan. Ditumbuk yang halus, dan kemudian pemirsa jangan lupa ya, ada air di sini untuk nanti diminum juga. Seperti ini sedikit. Ya, dan juga tomatnya sedikit ya. Saya bantu di sini. Yang tidak suka tomat Anda bisa memakai jeruk. Rasanya bagaimana? Dan ini harus dilakukan tengah malam. Sangat penting. Makanya saya bilang ini herbal tengah malam. Ada pengaruhnya kalau kita? Ada pengaruhnya udara, cuaca, suhu. Itu sangat mengaruh. Saya sudah menyiapkan yang sudah selesai. Oh, jadinya artinya kayak gini? Seperti ini. Ini yakin, tapi bakalan bisa bikin sakit hati hilang gitu selalu. Sakit hati hilang, tetapi jangan Anda yang meminum. Tetapi adalah orang yang membuat sakit hati Anda yang harus minum. Dijamin, sakit hati Anda akan hilang. Begitu. Ya, pemirsa, kita akan kembali lagi di Herbal Tengah Malam dengan ramuan yang lain masih bersama Hera dan teman saya Amor. Selamat malam. Terima kasih telah menonton!